assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi guys lanjut terus selama tahun baru ini kita lanjut terus iya welcome untuk temen-temen yang ini bukan welcome keset ya oke oke di video sebelumnya kan kalau ini welcome selamat datang selamat datang untuk temen-temen ya yang menyaksikan foto res di kanalnya kreditator news nah kita lanjut lagi bang kemarin ya di video yang sebelumnya betul kok kemarin sih video sebelumnya sebelumnya betul kita udah membahas tentang eh barna ya izan keparah dan juga kemungkinan Pedro Acosta sesungguhnya betul kita lanjut sekarang ke Pak Marquez ya tadi udah pasti udah ngeliat apaan itu udah Mark Marquez di background di background nah ini nih ini sama nih kasusnya betul yang ada komentar ya tentang Pak Marquez betul kemungkinan ke Ducati hewil quit Honda saya pikir wah pensiun katanya dia akan berhenti dari Honda kemana nah salah satu yang paling panas ya Ducati kan once again Ducati dan hmm petingginya salah satu petinggi Ducati iya itu tidak apa bisa dibilang mengeluarkan statement yang abigu betul tidak mengiakan tidak juga menampik jangan bilang wah Marquez itu pembalap yang menakutkan ya buset ini Natal bukan Halloween menakutkan itu dia Pak aduh jadi dengan ya pernyatannya seperti itu betul ya tidak menutup kemungkinan bahwa Mark Marquez ya menyudahi Honda dan gabung ke Ducati pengalaman baru Iya itu dia apalagi adeknya sendiri nih udah duluan udah duluan ngobain dan juga berkomentar bahwa makanya harus mencoba hal-hal yang baru Iya ya salah satunya itu di Ducati betul mungkin ya Bang Alex pun ya sudah bercerita kali ya Bagaimana cara ah bukan bagaimana cara tapi bagaimana eh nikmatnya mengendarai Ducati jika dibandingkan Honda ataupun sebaliknya Bagaimana susahnya menaklukkan Ducati dibandingkan di Honda iya 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 yang namanya keluarga ya betul ya ada sedikit ya walaupun secara profesional tapi kan ya adalah ngobrola-ngobrolan tentang ya Ducati ya lu ya Honda iya 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 itu kan ada Nah kalau menurut Bang Jon Yakin nggak? Atau mungkin nggak Mark Marquez gabung ke Bukati? Ya kalau ada slotnya kenapa nggak? Kalau ada slotnya? Betul Karena persoalannya apa? Saat ini slotnya agak menyulitkan Mungkin kalau katakanlah Suzuki nggak hengkan Ini akan lebih istilahnya Rotasi pembalap ya? Lagi gitu loh Karena pembalap akan mungkin Oh ada kemungkinan bisa ke sini Dan satu hal adalah Sebenarnya Mark Marquez ini kan pembalap yang istilahnya ambisius Dan dia istilahnya pengen bikin rekor baru Rekor yang mungkin dia incar adalah Yang harus dia incar karena udah ada yang lebih dulu Membuat rekor itu Yaitu Valentin Rossi dan Casey Stoner Bagaimana dia berhasil menjadi juara dunia dengan 2 motor berbeda Rossi dengan Honda dan Yamaha Kemudian Casey Stoner, Ducati dan Honda Nah masa iya yang sudah istilahnya membuat rekor Rookie Stoner jadi juara dunia Kemudian termudah juara dunia 8 kali juara dunia Iya 8 kali juara dunia Kemudian paling banyak menang Tidak mau mencari istilahnya sensasi Bikin rekor baru Mungkin tidak cuma 2 motor Tapi mungkin 3 motor Dan dengan mengkatakanlah kondisi saat ini Ya memang dia masih terikat kontrak hingga 2024 Tapi apa? Apakah di 2004 Mark Marquez tidak tertantang hal yang baru? Apalagi dengan saya melihat ya Dengan perkembangan motor-motor MotoGP Yang saya rasa Akan juga makin kompetitif gitu Ya saat ini memang Honda lagi terseok-seok Dia melihat Ducati Ducati dengan 8 motor Dan kemudian Adanya sudah mencicipi Dan adanya dari body language Dari roman muka Ya terlihat Ya ada sedikit ceria gitu Menikmati motor yang dia gunakan Ketimbang motor Honda yang RC2H3V Yang selama 2022 membuatnya terseok-seok Yang cuma tampil bagus saat kondisi hujan Jadi serasa Ini akan menjadi tantangan tersendiri buat Mark Marquez Dan mungkin juga dia penasaran Apakah dengan kondisi fisik yang saat ini Katakanlah tidak Seperti saat dia sebelum cedera Ya Dengan naik motor Ducati Lebih istilahnya leluasa Tidak menjadi masalah Karena di Honda Masih menjadi istilahnya Kendala Karena ya itu tadi Motornya kan Sampai saat ini Diungkapkan bahwa Belak-belakan Mark Marquez mengatakan Bahwa tidak ada Rear grip Yang selama ini Dia Jadi kuncian Di saat dia Sebelum cedera Padahal itu juga Jadi apa ya Permintaannya Polespargar Betul Rear grip Iya Cuman memang karena Gaya Mark Marquez Bisa Istilahnya Memainkan ban depan Meskipun kemarin Gara-gara ganti ban Di saat MotoGP Indonesia Istilahnya menjadi Setback lagi Boomerang Buat Mark Marquez Yang akhirnya harus Highside horror Di saat Warnia practice Tapi kisah anehnya Kita melihat nih Lagi-lagi Ya katakanlah Honda kan sebenarnya Sudah melakukan berbagai macam perubahan Bagaimana Takeo Yokoyama Yang awalnya Manager Teknikal diganti Yang posisinya Dan digantikan dengan baru Dan kemudian Ramon Aurin Dipindahkan menjadi Ya crew chief Test team Sementara posisi Ramon Aurin Sebagai crew chief Dari Johan Mir Digantikan oleh Giacomo Giudotti Nah Giudotti sendiri Akhirnya Di posisinya itu Di tanggal kami Digantikan oleh Cosnolus Artinya memang Honda udah mulai melakukan Perubahan di internal Nah seandainya ini Ya bagaimana Motor yang akan dikembangkan Atau RC213V yang 2023 ini Apakah sesuai dengan Apa yang diinginkan Mark Marquez Karena Mark Marquez Sudah menggarisbawahi Jangan motor yang Cocok dengan Gaya balap saya Tapi motor yang Bisa juara Sebagai mana motor yang Ya dilakukan oleh Ducati Nah ini artinya Udah kelihatan nih Ancamannya Nah seandainya Di 2003-2024 Belum keluar hasilnya Ya saya rasa Mark Marquez Akan menjadi tetanggan baru Dengan pabrikan baru Karena kalau kita Melihat Ya di Setelah 2024 Banyak terbuka kan Bagaimana April Ya bisa Kemudian juga mungkin KTM juga terbuka Ya Ducati apa lagi Ya Belum lagi ntar Santer ya Bagaimana Rossi Harus mungkin Ya Memenuhi Permintaan yang Maha Harus menjadi Tim satelit Ini akan lebih seru lagi Dan tidak menutup kemungkinan Ya bisa ke Ducati Karena motornya Motor juara saat ini Atau bisa juga Mungkin ntar ke Aprilia Yang mulai Mungkin Maka-makannya Membaik Atau KTM Karena KTM Ya itu Red Bull banget Red Bull banget Sponsornya Sponsornya Mark Marquez Red Bull Red Bull Atau Gak butuh kemungkinan Mungkin Rossi damai Dengan Mark Marquez Gak butuh dengan dia Maha Ya siapa tahu Itu hal yang sulit Yes Hal yang sulit Tapi bukan nothing Is impossible Tidak ada yang tidak Was more impossible Ya nothing impossible Iya Tapi Yapha temen-temen Juga memboyakin ko Pasti Sulit lah Untuk seorang Rosi Dan Mark Marquez ini berdamai. Mark Marquez memang bilang, wah gue sama Rosy itu kayak cerai. Emang kalau cerai nggak bisa kawin lagi. Kawin istilahnya damai lagi. Mereka kan nggak ada rujukan dengan ini. Itu kan bisa aja rujuk. Ini akan menjadi istilahnya topik MotoGP sejagat. Dan ini akan menjadi topik abad ini. Kalau sampai Mark Marquez dan juga lainnya rujuk. Emang Ducati, eh bukan Ducati. MotoGP nya? Iya. Butuh sensasi yang kayak gitu. Kalau saya ngapain itu. 2025 gabung generasinya dengan Mark Marquez. Yang bisa ngegebrak MotoGP. Jadi kalau Ducati kan mengklaim, Italian rider with Italian motorbike winning the championship. Kalau mamanya Mark Marquez dengan paling generasi, Itu gimana nggak jadi rekor yang hebat. Digabungin rekornya bisa jadi 17 rekor. Barangkali tahun depan diajak. Eh bukan tahun depan lah. 2020-2023. Ada mulai ini. Nah ini musim tuh. Diajak ke itu. Oh iya. 100 km. 100 km. Iya. Oh iya deh. Senang banget tuh. Dikerjain. Barangkali. Pendula Costa aja muset. Senang banget. Kemarin muset. Ape. Alex Green. Martin juga. Wih. Idola gue nih. Idola gue nih. Waduh. Itu dia. Tapi bang. Balik lagi ke soal Mark Marquez. Iya. Ada kemungkinan ke Ducati ya. Ducati. Ya saya rasa. Kalau melihat. Kalau melihat dengan. Ya. Hengkangnya. Sosok terdekatnya. Yaitu. Alex Marquez ke Ducati. Ya saya rasa. Ya Ducati. Jadi. Pilihan yang paling maksud akal. Dan bahkan. Ya. Bagaimana kita lihat. Kalau banyak kita lihat. Sejak baru musim kedua. Ditanya. Siapa nih yang menang. Wah. Saya melihat. Motor Ducati. Meskipun dia tidak ngomong. Kaya ke Bagnaya. Ya. Terus kemudian melihat. Dia ikutin di belakang. Anjir. Motor Ducati tuh begini. Begitu. Artinya benar-benar dia. Merasakan istilah. Langsung. Terbawa perasaannya. Begini. Begitu. Di straightnya juga powerful. Kemudian ditikungannya juga lebih. Istilahnya. Bukan Ducati yang. Era 2000-an. Yang gelok bego. Direm lewat. Semuanya kagak direm. Ditik pengremannya. Tidak berarti. Iya dulu. Betul. Hadar stoner. Bukan seperti itu. Ini. Memang. Istilahnya. Ungkapan pribadi dari seorang. Mark Marquez. Karena Mark Marquez. Jadi. Kalau kita katakan. Saat kemarin dia towing. Towing. Itu bukan sekedar towing. Istilahnya cari angin. Karena kalau kita cari angin. Ini agak menyulitkan. Karena apa. Dengan towing itu. Faktornya. Banyak yang merugikan. Bagaimana. Aerodinamikannya juga. Iya. Tumpulan cipu belakangnya. Membuat motor agak kesulitan. Nah ini enggak. Mark Marquez itu melihat. Ya gaya bawah si pembalapnya. Dia pelajarin. Seorang Peko Bagnaia. Dengan menggunakan Ducati. Seperti apa. Seorang. Ya Fabio Quartararo. Seperti apa. Sampai akhirnya dia bisa menilai. Wah saat ini nih. Memang. Ya motor merah nih. Yang paling juara terlepas. Waktu itu. Ya terlepas. Dengan 8 motor. Yang diturunkan. Ya. Tapi melihat bahwa. Beberapa pembalapnya. Memang. Bisa tampil apik. Dengan Ducati. Ya Ducatinya. Motor yang. Istilahnya. Ya. Tidak. Benar-benar. Rider friendly. Rider user friendly. Bisa digunakan semaksimal mungkin. Dimanfaatkan. Bagus dikualifikasi. Performa di saat race day. Jadi gitu Bang ya. Kangen jadinya dia. Wah. Cuman sayang. Ya itu tadi. Kalau mamanya benar pengen nih. Kenapa nggak cepet-cepet aja. Putus kontrak. Cuman ya itu. Ya. Berarti enggak. Gitu. Karena dengan putus kontrak ini kan. Kompensasinya. Wah-wah. Jadi sampai akhir musim 2024 kan. Sampai 2024. Sampai Bang Naya. Betul. Ada kemungkinan di. Di switch. Udah. Ini Bang Naya ke Ramso. Waduh. Karena gini. Ketika. 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 Saat ini. Mark Marquez sambil iPhone nya. Honda. Betul. Untuk di MotoGP. Betul. Tanpa Honda. Eh. Tanpa Mark Marquez. Tanpa Mark Marquez. Honda is nothing. Ada kemungkinan kan. Seperti itu kan. Gak ada icon yang. Siapa yang harus di. Ya jadi sementara. Dijual nih. Betul. Kemudian. Nah kebetulan saat ini. Bang Naya lagi bagus. Iconnya Ducati. Kenapa gak tuker aja lah. Udah-udah kejadian kan. Ya kejadian. Ducati pindah ke Honda kan. 2019. 2019. Itu kan. Betul. Jadi ya. Aduh. Tapi di sisi lain. Bang. Di sisi lain. Kenapa ya. Dia gak mencoba kayak. Ya misalnya kan. Tantangan baru juga kan. Betul. Kenapa gak kayak Vangel Rossi. Mark Marquez tuh pindahnya ke Yamaha nih. Betul. Misalnya ya. Misal. Saya sih melihat karena memang. Ini mungkin. Kalau gak ada kejadian crash di Harris 2020. 20. Yang kemudian membuat cederanya. Menaun. Atau kronis. Sampai dia akhirnya harus ke. Minnesota. Ke Mayo Clinic. Baru itu agak. Mulai. Menunjukkan lebih baik. Cuma kan yang namanya cedera. Lagi-lagi dia sempat bilang. Yang namanya cedera itu. Kalau sampai kejadian. Fatal lagi. Tidak menutup kemudian. Kambuh. Saya rasa itu yang. Menjadi pertimbangan. Kenapa dia tidak mencoba tatangan baru. Dengan motor yang istilahnya. Dikembangkan lagi. Ini agak menyulitkan dengan kondisi fisik dia. Yang memang. Harus di. Istilahnya. Dijaga lah. Dan itu sebabnya. Dia melihat bahwa. Ya. Mendingan keduka hati. Yang memang. Udah. Istilahnya. Terbukti motor yang. Cukup bagus. Kompetitif. Siapapun bisa tampil cukup baik. Kecuali Marini. Belum. Belum bisa pole position. Waktu itu. Semuanya bisa. Dan juga. Di saat balapan. Luar biasa. Dikualifikasi juga. Waduh. Itu. Kualifikasi dan balapan. Ducati semua yang menunggang. Dan. Sepertinya. Hingga 2 tahun ke depan. Ini. Ducati masih akan menjadi motor. Yang kompetitif. Di. MotoGP. Jadi saya rasa. Ya. Kenapa. Mark Marquez. Lebih cenderung. Untuk. Pindah. Menunggangi motor. Ducati. Desmo. CD CGP. Nah. Ini. Apa ya bang. Ini. Sedikit. Apa ya. Bisa dibilang. Pendapat gue. Oke. Atau. Ya penilaian gue. Untuk Honda. Untuk Honda. Semenjak. Ditinggalnya. Honda. Oleh Pedrosa. Betul. Eh. Honda tuh. Apa ya. Bisa dibilang. Kehilangan arah. Kehilangan arah. Untuk reset. Betul. Menjadikan motor-motor yang juara. Betul. Betul. Ini. Bener begitu gak sih bang. Karena. Ya. Ya maaf ya guys. Tapi. Selama. Dani Pedrosa ada di Honda. Ini Honda. Mampu bersaing. Saya rasa. Walaupun. Pembalapnya. Ya. Pedrosanya sendiri. Enggak berhasil menjadi juara dunia. Justru Mark Marquez yang berhasil menjadi juara dunia. Kalau menurut lu. Ya gimana tuh bang. Ada benernya. Dani Pedrosa. Tapi saya lebih cenderung kepada. Gaya pemimpinan Alberto Puig. Oke. Ke Alberto Puig yang saya rasa. Dia memang cukup piawai. Di soal pembibitan. Bagaimana dia. Mencetak pembalapasi toner juara dunia. Tony Elias cukup bagus. Kemudian. Dani Pedrosa. Sampai bahkan dia menjadi manajer Dani Pedrosa kan. Hingga tahun 2008-2009. Nah. Cuma. Karena permasalahannya apa lah. Dia mengubah istilahnya. Tatanan yang awalnya begitu. Kondusif di. Squad Honda Racing Corporation. Yang dibawa oleh sebelumnya. Livio Supo and the Gang. Karena Livio Supo ini kan awalnya. Eropa Ducati. Dia datang. Bersama Suhaili Nakamoto. Itu mengubah. Paradigma yang ada. Yang awalnya itu. Ya. Ya. Honda itu. Istilahnya. Birokratif. Bagaimana pengembangan itu. Saus dari Jepang. Kemudian. Termoto. Kayaknya mirip. Mirip dengan apa yang dikeluhkan oleh. Pembelo Portal. Saatnya di Yamaha. Nah. Sudah didobrak oleh. Livio Supo. Pada saat. Dia berani mendatangkan. Seorang. Casis Toner. 2010. Dari Ducati ke Honda. Dia itu mengubah. Tentangan yang ada. Dan disitu. Peran seorang. Leni Pedrosa. Yang awalnya memang. Memang. Istilahnya. Hanya fokus. Bagaimana lu. Membangin. Dan juga jadi pembalap. Itu agak sedikit. Teratasi. Karena. Baik. Pedrosa. Dan Casis Toner. Dan bahkan. Waktu itu kan. Menurunkan 3 pembalap. Ini. Untuk mengetahui. Bagaimana. Kemampuan. Masing-masing pembalap. Mengembangkan. Atau. Beradaptasi dengan motor yang ada. Nah. Ternyata. Kemudian. Pedrosa. Punya kelebihan. Tersendiri. Casis Toner. Punya kelebihan sendiri. Itu. Digabung. Dan ini. Istilahnya. Jadi. Dipatokan. Dibawa nih. Ke. Pusat pabrikannya. Di Jepang. Dicumbangkan motor. Yang. Semaksimal mungkin. Motor. Yang. Istilahnya. Bukan hanya. Cocok. Untuk. Seorang Casis Toner. Dan bahkan. Pada saat. Casis Toner memutuskan. Pensiun. Di 2012. Dan kemudian. Masuk. Mark Marquez. Itu motornya benar-benar klop. Dan. Ya benar tadi. Pada saat kemudian. Dany Pedrosa. Yang menjadi tulang punggung pengembangan. Dan. Tanda petik nih. Marquez. Emang pembalap juara. Pembalap yang mampu berdatasi. Mampu membawa motor yang. Susulit. Apapun. Sususah apapun. Tapi. Saya melihat bahwa. Ya. Lagi-lagi. Seperti yang saya dulu pernah jelaskan. Mark Marquez. Ini bukan seorang. Pengembang. Atau periset motor. Atau test rider yang baik. Ini sama hal dengan. Seorang Peko Bagnaia. Peko Bagnaia. Beruntung ada. Johan Jarko. Ya. Dan juga. Seorang. Jack Miller. Jack Miller. Yang memberikan feedback. Input. Seandainya mungkin. Mandiri sendiri. Ya. Kita lihat. Bagaimana dia sempat. Kelepasan ngomong. Menggunakan motor. Wah saya pengen balik lagi ke 2021. Betul. Nah ini saya rasa. Menjadi problem juga. Makanya. Saat kemudian. Ya. Michel Pirro. Di daulat. Sebagai test rider. Dan tidak pernah. Tergantikan di Ducati. Bagaimana. Kemudian. Sebelum Suzuki mundur. Silvang. Guntolin. Menjadi test rider. Yang tidak tergantikan. Itu Rossi sempat mikir. Udah. Kontrak Michel Pirro. Udah. Jadi test rider. Cuman. Ya. Kemudian. Ya. 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 Jorge Lorenzo. Kemudian. Sempat juga. Katanya. Mau. Apa. Mau. Dengan. Kak Kuculo kan. Baru-baru. Ya. Katanya. Kak Kuculo kan. Kalau dilihat dari. Hour working. Atau jam kerjaannya. Itu bukan sebagai test rider. Malah menjadi pengganti. Gitu. Lagi-lagi kan. Ya. Yang merepotkan. Halus berangkat ke Jepang. Terus disana. Dan ini yang menjadi problem. Nah. Ini yang saya rasa. Sebenarnya. Kemudian di Honda. Terjadi. Pada saat. Bivio Supo. Dan Suhey Nakamoto mundur. Tergantikan oleh Alberto Puj. Yang memang. Istilahnya. Membuat. Membuat. Kaku lagi. Bagaimana dia memilakan. Peraturan yang. Membalapnya. Ya. Membalapnya. Itu ajaib. Ya. Bagaimana awalnya. Memadu padankan. Saudara. Di pabrikan. Kemudian. Setahun kemudian. Tergantikan. Diganti Polo Espargaro. Alih-alih. Polo Espargaro. Dengan motor yang. KTM yang sulit. Bisa nih. Ya KTM, KTM. Kemudian. Honda, Honda. Yang akhirnya terbukti. Polo Espargaro. Dua musim. Nyesel. Jadi. Saya rasa. Bukan hanya faktor Pedrosa. Tapi. Saya melihat bahwa. Memang kepemimpinan Alberto Puji. Ini. Yang harus dipertanyakan. Kalau dipertanyakan. Dan bahkan. Setiap komentarnya itu. Orang nanya Mark Marquez. Jawabnya apa. Orang ini. Dan bahkan kalau kita melihat. Setelah kemudian. Sempet. Sempet berapa kali. Ilangkan dengan alasan. Katanya. Operasi. Padahal saya melihat. Memang ada istilahnya. Persaturuan runcing. Antara Alberto Puji. Dengan Mark Marquez. Itu dia. Dan. Apa ya Bang. Eh. Yang tadi sempat Bang Jani bilang. Bahwa. Ini. Eh. Di kubu Honda sendiri. Ada rotasi. Betul. Ada rotasi. Ya. Kalau untuk di. Presidenative nih. Presidenative. Betul. Ya. Karena namanya. Kuat. Makanya. Tetap kuat. Pakeo Koyama kan. Geser. Pindah. Pindah ke. Pabrik. Pusat. Maksudnya. Udah lagi di PC racing. Tetap di Honda. Betul. Untuk yang. Menangani motor motor. Umum. Betul. Jadi. Dengan adanya. Rotasi di Honda ini. Di harapkan bahwa. Ya. Betul. Di 2023-2024. Honda bisa lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi motornya. Sesuai harapan Mark Marquez. Bukan motor yang. Mark Marquez minded. Tapi motor yang. Winning. Friendly untuk semua pembalap. Betul. Buat Johanir. Buat Olekrin. Bahkan buat Nakagami. Nah. Itu dia tuh. Ini sempat kepikiran bahwa. Ketika Mark Marquez. Misalnya ya guys. Misalnya Mark Marquez. Hengkang dari Honda. Icon yang berikut siapa. Johanir. Johanir. Ya maaf ya. Ini kan butuh. Waktu lagi nih. Butuh waktu. Setuju. Waktu. Butuh waktu. Untuk membuat seorang Mir. Menjadi ikonnya Honda. Iya. Karena sejauh ini. Dia masih. Apa ya. Inline minded kan. Dari 2018 tuh. Suzuki GSX-RR banget gitu. Ya kemaren pun. Kalau kita melihat. Roman mukanya. Ya sayang kan. Dia masih ikat kontrak. Dengan Suzuki. Sehingga belum. Belum boleh memberikan statement. Belum boleh mengatakan. Soal. Apa yang dirasakan. Dengan motor Honda. Jadi dia. Kita belum ketahuan. Tapi kan dari Roman mukanya. Ya. Sandingin deh. Amalek Marquez. Waktunya dan langit. Ini umur banget. Dari bulu temunya gitu. Itu senyum. Oh. Senyum mulu. Dan bahkan ngobrolnya juga enak. Dipoto tuh bener-bener. Protogenik tuh. Alec Marquez. Kalau Johan Mir tuh. Pasti. Helm lagi. Helm lagi. Helm lagi. Gak ada yang. Istilahnya. Lepas helm. Bahkan Alec Marquez. Alec Rince. Alec Rince. Iya. Itu juga begitu kan. Betul. Ada muka dia lagi. Lagi kesok. Kemudian. Mungkin seorang diri. Kemudian. Oh no. Gue lagi di shot nih. Dia ke pura ceria. Cuma memang Alec Rince ini. Sosok yang udah terbentuk. Istilahnya. Bisa melihat suasana nih. Bagaimana dia menghadapi. Istilahnya. Serutan kamera. Bagaimana dia dibalik kamera. Dan. Ini Alec Rince memang. Ya pinter lah. Memainkan peran itu. Sehingga tidak kelihatan nih. Apakah dia kesel. Atau gimana. Tapi. Faktanya memang. Ya motor dia itu. Kemarin pakai. Antara. LCR. Dengan. Tim HR nya itu beda loh. Kalau dari mulai fairing nya. Apa. Pokoknya kebanyakan kemarin itu. Motor yang di gunakan Alec Rince. Dan Nakagami. Itu memang pure. 2022. Sementara yang. Johan Mir dan. Mark Marquez. Itu udah mulai. Sampai ke-2023. Alec Rince itu sempat nyobain. Fairing yang. Untuk di 2023. Fairing ya. Betul fairing. Fairing. Aerodinamica. Nah itu sempat dicobain. Terakhir. Terakhir. Betul. Hasilnya juga. Kalau nggak salah. Lebih cepat. Supersekian. Supersekian detik. Itu. Jadi gitu emangnya. Tentang Mark Marquez nih. Mark Marquez. The one and only Mark Marquez. The one and only. Iya. Bersama. Kreatores. We are. Iya kan. The one and only. The one and only. Lagunya. Aduh. 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 Oke guys. Nah buat teman-teman. Dia punya pendapat sedikit juga. Iya enggak. Mark Marquez. Yamaha. Yamaha. Itu dia. Sama ya kan. Kenapa nggak diamanya. Coba kan. Ngikutin sejaknya Rossi. Siapa tahu. Mark Marquez nanti. Digabung-gabungin sama Rossi lagi dong. Maunya kan. Akur kan. Ya kan. 2025. 2025. Gitu loh. Kalau kecepatannya kan. Kasian juga. Dia harus putus kontrak. Kompensasi kontrak. Buset. Besar. Belum tentu Yamaha berani. Berani bayar. Bayar mahal. Misalkan. Buset. Mark Marquez mau ke Yamaha. Terus. Kompensasinya dia sekian. Berapa ngomong gajinya. 15 juta euro. Iya makanya. 20 juta euro. Wah. Orang bayar. Siapa namanya? Quartaroro aja. Quartaroro aja. Ya udah. Itu pun kan pake. Nawarin istilahnya. Ngorbanin Luka Marmor ini. Lu ngomong. Lu ngomong. Lu ngomong. Ya ntar masinnya bagus. Gitu. Baru kan tararo kan. Oke. Gua tunda tangan. Aduh. Oke Mark. Siap. Guys. Jangan lupa. Subscribe channel-nya. Diterima News. Jadi. Dengan begitu. Selalu mengikuti. Ya kesempatan untuk bertemu kita. Betul. Akan selalu diingatkan oleh si tombol lonceng itu. Tinggung. Gitu. Oke guys. Saya Kak Budi Acah. Dari Rotorist ID dan juga gridotor.com. Mempamit guys. Dan saya Jonny Lono Mulia dari motorplusonline.com. Terutamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sama kus Umjaga. Baah. Hai. Baah. Muzyka Sub indo by broth3rmax